Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya mengatasi tidak dapat kode login facebook Karena kita mengaktifkan fitur autentikasi doktor untuk keamanan akun facebook Jadi ketika kita keluar dari akun facebook Kemudian kita login masuk lagi ke facebook Maka kita akan dimintai kode login yang dikirimkan dari facebook melalui sms Tapi yang jadi masalah kita tidak dapat kode loginnya Otomatis kita tidak bisa masuk ke akun facebook kita Seperti yang saya alami nih Nah solusinya bagaimana dong? Berikut tutorialnya Oke langkah pertama kita masuk facebook melalui google chrome Dan login seperti biasa Masukkan email dan sandinya Maka tampil seperti ini Masukkan kode masuk untuk melanjutkan Karena tidak dapat kode yang dikirimkan dari pihak facebook melalui sms Jadi kita klik ada masalah Maka tampil seperti ini Kita pilih di bagian tidak ada telpon Lalu klik lanjutkan Dan berikutnya klik hubungi kami Dan berikutnya klik selanjutnya Kemudian masukkan alamat email Dan di kolom kedua juga sama alamat email untuk mengkonfirmasi Klik selanjutnya Maka tampil halaman seperti ini Pilih jenis tanda pengenal yang akan diunggah Disini saya pilih jenis tanda pengenal KTP Lalu klik selanjutnya Ambil foto tanda pengenal anda Klik get started Kemudian kita foto KTPnya Lalu klik kirim Oke terima kasih sudah mengirimkan informasi anda Sampai disini kita sudah berhasil melakukan pengajuan ke pihak facebook Dan berikutnya kita tinggal menunggu prosesnya Sampai dengan ada kabar dari pihak facebooknya sendiri Nanti akan diberitahu melalui alamat email Ditunggu saja sampai dengan 24 jam Semoga saja tidak sampai 24 jam kita sudah dapat keputusannya Dan setelah beberapa jam Saya dapat email masuk dari facebook Yang isinya seperti ini Hai Aan Terima kasih telah mengkonfirmasi identitas anda Klik tautan di bawah ini Untuk menyelesaikan proses pemulihan akun Nah jadi intinya dari pihak facebook Telah mengirimkan kode sebagai kata sandi Jadi kode yang dikirimkan dari facebook ini Kita salin Kemudian masuk login ke facebook Masukkan email Dan masukkan kode ini Kode yang dikirim dari facebook melalui email ini Berhasil facebook sudah pulih kembali Mantap Oke jadi caranya seperti itu Cara mengatasi akun facebook yang tidak menerima kode login Sekian semoga bermanfaat Thank you for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!